Halo teman-teman, semuanya siap VB News, jumpa kembali dalam rekomendasi minyak VB News untuk hari ini. Harga minyak mentah WTI di bursa NYMEX pada jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Senin berbalik turun dan diperdagangkan di sekitar 91 USD per barrel. Sebelumnya pada jam perdagangan sesi Eropa, harga minyak mentah WTI sempat turun ke 90,70 USD per barrel. Penurunan harga minyak WTI disebabkan karena prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang buruk telah meningkatkan profil pasar yang risk-off. Harga minyak mentah terkoreksi karena naiknya sentimen gengganan terhadap resiko di pasar setelah keluarnya data ekonomi PMI Jasa Caixin pada minggu lalu yang memberikan signal akan penurunan permintaan untuk minyak mentah. Data PMI Jasa Caixin muncul di 49,3, turun secara signifikan dibandingkan dengan angka sebelumnya di 55. Sementara Cina adalah importer minyak terbesar di dunia. Karenanya penurunan permintaan yang serius dari Cina akan berdampak signifikan terhadap harga minyak mentah WTI. Muatnya angka non-famperer Amerika Serikat juga membebani harga minyak mentah. Data pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang bagus telah mendorong kemungkinan kenaikan tingkat suku bunga yang lebih besar yang dilakukan oleh The Fed. Support terdekat menunggu di 90,69 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 89,91 USD dan kemudian 88,96 USD. Resisten yang terdekat menunggu di 92,25 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 93,03 USD dan kemudian 94,98 USD. Restoran. Demikian rekomendasi minyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Bibis.